Hai, aku Indri. Aku sekarang semester lima mahasiswa di Universitas Indonesia. Sekarang lagi di seberang UI, jadi ada dan pindah-pindah di Instagram India. Seberang banget sama UI. Aku ngekos di Margonda, Ocin. Dan sekarang aku mau ngeritain tentang apa yang aku pelajari di Shasta Inggris. Awal masuk sih, kayak masih yang standar transisi antara SMA ke kuliah yang dipelajarin. Disini ada mata kuliahnya, aku kasih tau ya. Jadi aku kita dulu mata kuliahnya disini. Kalau temen-temennya itu berasal dari kebanyakan sih orang Jakarta. Tapi dari luar juga banyak kayak Malembang, Bandung, Jawa, Sumatera, Medan. Yang Chinese juga banyak. Yang dari Jepang juga ada beberapa, dua orang, tiga orang. Itu Korea. Semester dua itu lah pokoknya ya. Jadi ada MPK agama juga. Dan kalau MPK agama itu meskipun agama lu Islam atau Kristen atau Katolik, lu bisa milih agama sesuka hati lu mau memilih yang mana aja. Iya, jadi kayak kalau penasaran yaudah masuk sana. Terus MPK Bahasa Inggris itu buat akademi kayak penulisan dasar banget. Tapi susah di MPK Bahasa Inggris. Jadi meskipun jurusannya seserah Inggris, tetep ada MPK Bahasa Inggris ini. Dan tiap jurusan juga bakal dapet MPK Bahasa Inggris. Semester tiga, pengkajian drama, drama Inggris. Main drama gak? Main drama gak ya. Engga sih cuma baca aja. Baca terus kita suruh komen-komen tapi gak ada pementasan. Mungkin kalau pementasan itu buat semester atasnya lagi kayak enam, semester enam. Jadi ntar kayak proyek tugas akhir. Lalu pengkajian puisi Inggris kita baca puisi, kita analisis, kita presentasikan, kita bikin pameran. Mantap kan? Terus apalagi dasar-dasar teori dan metode penelitian kebudayaan itu mengenai cara penulisan karya ilmiah yang ya dalam bahasa Inggris. Terus ada pengantar filsafat dan pemikiran modern. Ya tentang filsafat. Kayak isinya diskusi sih kelasnya. Kelas pemikiran filsafat. Kayak mengapa dunia ini ada? Mengapa saya ada? Dan tugas akhir kayak uasnya. Kebetulan waktu itu Idri dapet yang bener-bener slow. Yang dosennya itu lulusan dari Perancis. Tadinya UI juga. Puasnya disuruh ngomentarin secara filosofis sebuah gambar. Dan gambarnya itu orang yang sedang berpikir. Felsi Socrates. Terus semester empat semantik dan sintaksis itu lagi-lagi sesuatu yang menguras tenaga, menguras otak, menguras jiwa. Lalu ada perkembangan kebudayaan sastraan Amerika, perkembangan kebudayaan sastraan Australia. Ya, both of the matkul subject is interesting. Interesting sih, interesting. Tapi ya harus rajin lah intinya. Isinya tuh baca. Baca lagi pemahaman lagi. Kayak kebudayaan Amerika dari awal. Kebudayaan Australia tuh gimana sih dari awalnya. Terus sejarahnya juga dipelajarin. Lalu ini matkul wajib lagi kebudayaan Indonesia. Aku belum ambil, jadi aku belum tahu. Itu semester lima. Ini semester yang akan datang. Saya belum menjalaminya. Ada pengantar kursiolinguistik. Please wish me luck tentang itu. Karena itu linguistik dan sopasti. This is very complicated. Ada kritik sastra Inggris. Ada pengantar analisis wacana bahasa Inggris. Ada penulisan kreatif. Dan manusia dan masyarakat Indonesia. MNI itu kata temenku yang sudah ambil. Si Faiza, anak ekonomi. Itu banyak observasinya di lapangan. Terus kayak ngamatin orang-orang. Dan itu katanya kayak kurang kerjaan banget gitu loh. Terus bahasa Inggris 6. Isinya kajian tematis sastra dan budaya Inggris. Pengantar teori-teori. Pengajaran bahasa Inggris. Dasar-dasar penerjemahan umum gak? Aku mau dasar-dasar penerjemahan umum banget. Karena ingin jadi interpreter. Penerjemahan. Kajian budaya populer. Bahasa Indonesia akademik. Oke. The last semester sebelum skripsi atau jurnal. Semester ke tujuh. Membaca kritis dan penulisan ilmiah dalam bahasa Inggris. Hmm. I don't know what that is about. Bucara di depan umum. Public speaking. Kajian drama dan teater Inggris. Terus kajian film dan media berbahasa Inggris. Kajian film. Film-film. Gogo film. Mahasiswa film. Jadi ini semuanya bisa diselesaikan dalam waktu tiga setengah tahun. Itu kalo kamu bener-bener cerdas ya. Cerdas dalam membagi waktu. Cerdas dalam bergaul dan cerdas dalam pelajaran. Selesailah tiga setengah. Dan jurnal. Jurnal tuh lebih gampang dari skripsi. Yes. Terus. Kalo misal Solo gitu kuliahnya ya empat tahun lah. Ikutan UKM. Dan sebagainya. Hmm. Tutup. Apa ya. Gaya hidup mungkin disini emang lebih tinggi. Because you know this is a big city. So. I guess that's all. Thank you. Bye. Bye.